Intro Sabtu malam 23 Juli 2016 di Jalan Raden Saleh No. 9 Jakarta Pusat di banjiri ribuan hadirin yang turut memeriahkan malam tasyakuran hari lahir Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-18. Para kader, pengurus, banom, anggota DPR dan simpatisan partai yang dipimpin oleh Haji Abdul Muhaymin Iskandar ini tampak hadir menyaksikan momen bahagia ini. Ini perlu kita ingat bersama-sama bahwa PKB hadir dan besar hingga hari ini oleh tangan-tangan keikhlasan mereka, oleh kesungguhan dan pengabdian mereka, para kiai, para ulama, para pimpinan dan tokoh masyarakat yang pada waktu itu begitu semangat dan begitu ikhlas memberikan perjuangan dan pengabdiannya kepada partai yang kita cintai ini. Hadir di markas PKB para menteri hingga petinggi partai politik yakni Menpora Imam Nahrawi dan Menteri Desa Marwan Ja'far Menkumham Ya Sonna Lawli, Menaker Hanif Dakiri, Menristek Mohamad Nasir, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPR Ade Komarudin, Sekjen P3 Asrul Sani, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, Sekjen Demokrat Hinca Panjaitan, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Edi Baskoro Yudhoyono, Ketung Pan, dan juga Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, dan Khotib Amnah Datul Ulama K.H. Yahya Hulel Sakuf. Dalam momen yang spesial ini, Pantia, penyelenggara, turut memberi kesempatan para tokoh untuk memberikan testimoni di Harlah PKB yang ke-18. Saya atas nama pengurus besar Naftutul Ulama menyampaikan selamat kepada Partai Kebahagiaan Bangsa atas ulang tahun yang ke-18 ini. Mudah-mudahan segala yang telah dicapai selama 18 tahun ini dikaruniai barokah oleh Allah SWT dan Partai Kebahagiaan Bangsa semakin mendekat dan terus mendekat kepada apa yang dicita-citakan oleh para berdiri-nya. Allah SWT Tapi kalau soal politik yang ditanya, wah, kita masih belajar banyak sama saya ini. Saya banyak belajar. Saya tidak malu-malu mengakui banyak belajar. Peran PKB tentu tidak ada yang tidak mengakui. Mulai zaman reformasi tentu sampai hari ini. Apalagi di bawah kemimpin saya ini. Atas nama seluruh keluarga besar Partai Golkar saya mengucapkan selamat hari lahir PKB yang ke-18. Ini penting sekali karena saya menyaksikan betul banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh PKB. Ini tentu di bawah kemimpinan sahabat saya Pak Mohaimin. Ini kita ketahui bahwa dengan kemimpinan Pak Mohaimin adalah orang yang tokoh muda. Ini betul-betul di bawah kemimpinan beliau suara daripada Partai PKB luar biasa ketahikannya. Suatu kehormatan bagi saya bisa datang di sini. Yang pertama kami ucapkan selamat ulang tahun yang ke-18. Bagi PKB, Partai yang dikenal setia ketika menyatakan sikap untuk mendukung pemerintah dan tidak akan pernah berubah. Itulah yang selalu terunci oleh PKB. PKB memiliki sejarah kultural dan ketopohan yang tidak jauh berbeda dengan PD Perjuangan. Karena itulah kita sahabat PD Perjuangan dan sahabat PKB selalu bersama-sama. Dengan harlah yang ke-18 ini, angka 18 bukan luar biasa. Lapan itu simpel keabadian. Saat itu nomor satu buat PKB.